Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Fenomena foto selfie seakan menjadi tren di kalangan masyarakat modern saat ini Berbagai foto yang berkaitan dengan dirinya seakan menjadi suatu hal yang lazim untuk diunggah di beberapa sosial media Tidak hanya para remaja Melainkan mereka yang masih belia hingga usia dewasa pun juga ikut serta dalam euforia berfoto selfie Lantas, bagaimana hukum selfie dalam Islam? Apakah kegiatan ini bertentangan dengan agama atau justru sah-sah saja untuk dilakukan? Mana foto selfie yang sering dilakukan oleh kalangan remaja hingga dewasa saat ini ternyata menyimpan beberapa bahaya? Berikut ini adalah 13 Bahaya Foto Selfie Dalam Islam Yang harus Anda ketahui Namun sebelum lanjut Klik like Subscribe Share Dan aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Sebelum lanjut Mari bersama Tebar Syiar Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hukum Foto Selfie adalah haram bagi Islam Di dalam Islam sebagian besar ulama berpendapat Jika kegiatan membuat gambar yang menyerupai dengan ciptaan Allah SWT Seperti manusia, hewan, ataupun tubuhan Maka hal tersebut dihukumi haram Hal tersebut nampaknya juga terjadi dalam kegiatan berfoto selfie Dimana seseorang akan berbonong-bonong membuat apa yang telah menyerupai ciptaannya Yaitu dengan membuat foto dirinya sendiri Hal ini berkaitan dengan hukum memacang foto di dalam rumah menurut Islam Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Yang berbunyi Baginda Nabi Muhammad SAW telah melarang seseorang membuat gambar Dan memajangnya di dalam rumah Hadis Riwayat Atid Midi 1749 Selain itu hadis lain juga menegaskan hal yang sama Yaitu Ciri-ciri gambar yang dimaksud adalah gambar yang terdapat kepalanya Namun apabila kepala dalam gambar tersebut dihilangkan Maka hal tersebut bukan lagi dikatakan sebagai gambar yang dimaksudkan Hadis Riwayat Al-Baih Haki 7 Namun dalam hal ini beberapa ulama berpendapat Jika foto selfie diperbolehkan Karena hal tersebut hanya dilakukan dalam bantuan alat elektronik Yang sifatnya bukan membuat Menimbulkan syahwat bagi orang lain yang bukan mahrumnya Hal lain yang menjadi pertimbangan mengenai foto selfie yang seharusnya tidak dilakukan adalah Timbulnya syahwat bagi orang lain yang bukan mahrumnya Hal ini jelas Ketika foto selfie yang Anda lakukan diunggah di media sosial Dan jumlah orang yang melihatnya banyak Bukan tidak mungkin Jika diantara mereka ada yang mengagumi Bahkan menyukai apa yang telah Anda perlihatkan Termasuk bagian tubuh dan lainnya Hal ini seperti hukum melihat aurat wanita dalam Islam Intro Menimbulkan syahwat ria Menimbulkan syahwat ria Bukan hanya kemudur rotan yang bisa timbul dalam hati seseorang yang melakukan foto selfie Melainkan timbulnya syahwat ria dalam Islam Juga akan menghantarkan mereka pada perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Dimana ketika foto selfie sudah dilakukan Bukan tidak mungkin jika Anda akan langsung mengunggahnya melalui beberapa sosial media Ketika Anda mengharapkan adanya respon dari sejumlah teman Ataupun orang lain yang melihatnya Dengan niat mendapatkan bujian atau sebagainya Maka hal tersebutlah yang dinamakan syahwat ria Atau yang biasa kita sebut dengan pamer Menimbulkan syahwat ria Menimbulkan syahwat takabur Bahaya foto selfie selanjutnya adalah timbulnya syahwat takabur Dalam diri sendiri Dimana ketika Anda memiliki sejumlah foto selfie Dan Anda mengunggahnya ke akun sosial media yang Anda miliki Maka bukan hanya syahwat ria yang bisa timbul Melainkan syahwat takabur pun juga bisa menghinggap di dalam hati Anda Menimbulkan syahwat ujuk Bukan hanya menimbulkan syahwat ria dan takabur Melakukan foto selfie juga akan menimbulkan sifat ujuk Ujuk dalam Islam diartikan sebagai sifat yang ada di dalam hati manusia Dimana mereka memiliki perasaan kagum yang berlebihan terhadap dirinya sendiri Hal tersebut juga bukan tidak mungkin akan terjadi pada Anda yang sering melakukan foto selfie Bahkan orang rela melakukan berbagai foto terbaik untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan Sebagai ajang pamer yang bertentangan dalam Islam Sejak berkembangnya sejumlah media sosial Ajang berfoto selfie semakin banyak dilakukan Tujuannya tidak lain adalah untuk ajang pamer foto dengan berbagai gaya yang dilakukan Setelah foto didapatkan kebanyakan orang akan langsung mengunggunggahnya Dengan tujuan agar fotonya mendapatkan respon positif Dari sejumlah teman ataupun orang lain Yang menjadi followersnya Mengikir rasa malu Selfie adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan demi mengikuti kenarsisan yang ada di dalam dirinya Jika kegiatan ini terus dilakukan Bukan tidak mungkin jika orang yang gemar berfoto selfie dengan sendirinya akan memiliki rasa malu yang terus berkurang Hal tersebut ada kaitannya dengan keutamaan malu dalam Islam Sebagaimana afirman Allah SWT berikut ini Katakanlah pada wanita yang beriman Hendaklah mereka menundukkan pandangannya Memelihara kemaluannya Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya Kecuali yang biasa nampak daripadanya Quran Surat An-Nur Ayat 31 Bertentangan dan perhiasannya Dengan ajaran Allah SWT Di dalam Islam berfoto selfie juga menjadi kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Allah Dimana dalam beberapa ayat Allah telah dijelaskan mengenai perilaku Tabarruj Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menghias dirinya dengan tujuan Agar diperhatikan oleh orang lain Yang tentunya bukan muhrimnya Dimana Allah SWT telah berfirman Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku layaknya orang-orang jahiliyah seperti dahulu Dalam penjelasan tersebut Tabarruj dianggap sebagai perilaku yang sering dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah Yang mana bertentangan dengan ajaran Allah pada zaman itu Menjadi ala bagi yang melakukannya Meskipun kegiatan selfie lebih diganderungi oleh kaum hawa Maka hal tersebutlah yang dapat meracuni pikiran mereka Untuk terus memuaskan hasratnya untuk bernar sis Ria Kecenderungan sifat Ria dan ujub inilah yang akan membawanya ke azab yang lebih berat Ia ini azab di dalam alam barzah nanti Menimbulkan Dosa Bahaya melakukan foto selfie nampaknya akan menimbulkan dosa bagi orang yang melakukannya Dimana dalam sebuah hadis dijelaskan Bahwasannya Terdapat tiga dosa yang dapat membinasarkan manusia Yaitu Sifat pelit yang ditahati Hawa nafsu yang dituruti Dan sifat ujub seseorang yang terdapat di dalam dirinya Hadis Riwayata Berani Marajuni pikiran bagi yang melakukan maupun yang melihatnya Bukan hanya sifat negatif seperti Ria Pakabur dan ujub Melainkan pikiran negatif pun juga akan ada pada orang yang melihat foto anda Dimana apabila yang melihatnya adalah laki-laki Maka syahwat yang mereka miliki akan menjadi hawa nafsu yang justru meracuni pikiran mereka Dan hal inilah yang membuat Islam sangat mengajurkan untuk tidak melakukan foto selfie Dan mengunggahnya di akun jejaring sosial Memperberat siksa di akhirat Foto selfie menjadi azah bagi yang melakukannya Apabila foto tersebut diperlihatkan demi tujuan Ria atau pamer Dalam surat An-Nilsa ayat 142 dijelaskan dalam firman Allah sebagian berikut ini Sesungguhnya ciri-ciri orang munafik itu adalah mereka yang menipu Allah Dan Allah akan senantiasa membalas tipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat Mereka akan berdiri dengan malas Mereka akan bermaksud Ria dihadapan manusia lain Dan tidaklah mereka menyebut asma Allah Kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit kesekali Quran Surat An-Nilsa ayat 142 Memicu godaan syaitan Memicu godaan syaitan Untuk melakukannya lagi dan lagi akan terus ada Dimana sifat inilah yang bisa memicu godaan syaitan yang lebih besar dalam diri anda Yang suka melakukan selfie Ria Sahabat beriman Mengetahui bahaya foto selfie dalam Islam di atas Maka sebaiknya pertimbangkan niat anda saat ingin melakukan foto selfie Jangan sampai kegiatan selfie yang anda lakukan justru membawa kemudorotan Bagi anda dan bagi orang yang melihatnya Sahabat beriman Gimana menurut kalian mengenai foto selfie Apakah kalian memiliki pengalaman Yuk share dan komen di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Dan membuat kita berpikir lebih bijak Amin amin ya robbal alamin Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun bagian tak islam dengan cara Klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton